Halo sahabat Lira, kembali lagi nih ke podcast Rumah Sakit Lira Medika Nah hari ini aku rasa akan ditemani nih sama Supervisor Unit Critical Rumah Sakit Lira Medika Ada Bu Rika, halo Bu Rika, saya dulu dong ke sahabat Lira Halo sahabat Lira, selamat pagi Nah hari ini kita akan bincang-bincang nih bersama Bu Rika ya Seputar keperawatan di ruang ICU, khususnya ruang ICU di Rumah Sakit Lira Medika ya Oke, Bu Rika sudah berapa lama sih kerja di Rumah Sakit Lira Medika? Oh iya, baiklah saya sudah bergabung di Rumah Sakit Lira Medika itu sejak tahun 2018 Januari Itu jadi hampir 6 tahun ya Mbak Elsa Wow, sudah bukan cukup lama tapi sudah lama sekali ya bergabung di Rumah Sakit Lira Medika ya Oke, nah Bu, kebetulan kan Bu Rika ini kan sudah lama juga nih di ruang ICU ya Nah, kondisi seperti apa sih Bu yang biasanya pasien itu harus dirawat di ruang ICU? Oke, ada beberapa kategori kan kita sudah berdasarkan hasil akreditasi ya Jadi kita ada punya standar namanya kriteria pasien masuk ruang intensif Nah, disitu bisa kita lihat ya beberapa kriteria bisa lihat dari persistem berdasarkan standar prioritas juga bisa Yang persistem itu artinya yang ada gangguan pada sistem-sistem pusat ya Seperti gangguan pada kepala, pada otak, atau pada gangguan pada sistem kardiofaskuler Atau sistem respirasi Terus kalau melihat kreatnya bisa ke dalam skala juga, skala prioritas 1, skala 2 gitu Jadi berdasarkan kriteria yang sudah rumah sakit punya ya Jadi begitu pasien datang ke IGD, dokternya akan melakukan screening, nah nanti medis akan menentukan Pasien ini masuk ke ruang intensif berdasarkan kriteria dan klinisnya pasien Jadi berdasarkan kriteria dan klinisnya si pasien yang sudah dipiksa sebelumnya oleh dokter spesialis atau dokter penanggung jawab pasien tersebut ya Ya, bisa dari IGD ataupun bisa dari ruang bangsal biasa Jadi banyak kemungkinan ya Misalkan awalnya pasien masuk dari IGD Setelah ada pemeriksaan dari dokter Ternyata berdasarkan hasil kriteria dan klinisnya itu Ternyata pasiennya itu harus dirawat di ruang ICU Dan bisa juga yang tadinya pasien itu dirawat di bangsal atau kamar rawat inap biasa Ada kemungkinan juga mutasi ke kamar ICU ya Seperti itu ya Bu Ya, jika ada perubahan kondisi biasanya kan update dokternya melihat memeriksa pasiennya Ada perubahan kondisi dan klinis pasien disupport dengan hasil-hasil penunjangnya Jadi bisa terjadi pindah ke ruang intensif Nah, kira-kira kondisi yang paling mengesankan ibu selama ibu bertugas di ruang ICU ini Kira-kira kondisi pasien seperti apakah? Ada nggak sih Bu kira-kira yang sebetulnya si kondisi pasien ini kemungkinan untuk Istilahnya ada perburukan lah gitu ya Kemungkinan untuk sehat lagi tuh tipis ya Tapi ternyata pasien itu selamat Iya Banyak sih ya case-nya Maksudnya ada beberapa case terutamnya pada pasien-pasien yang operasi besar Seperti operasi bedah sarap ya Si kraniotomi yang modal dasar kondisi pasiennya itu di GCSnya itu misalkan di 3, di angka 4, 5 Dan kita punya scoring apache Jadi apache itu, jadi itu prediksi detret menurut perhitungan berdasarkan klinis pasien dan hasil-hasil penunjang pasien Jadi kita bisa masukkan data, nanti akan di compute, muncul angkanya Nah terlihat disitu, kalau dia lebih dari poinnya 25% artinya angka kematiannya akan semakin tinggi Nah itu adalah acuan kami untuk standar perawatan bahwa harus progresnya ke perbaikan Atau dia progres ke penurunan Bisa dilihat dari standar awal untuk apache-nya Betul Jadi seiring pengobatan berjalan, kami lakukan ulang selama 3 hari perawatan Ini banyak juga case-case operasi, contohnya bulan-bulan ini yang masih baru ya Operasi-operasi bedah sarap kami Yang keren itu banyak yang survive ya Dan dari bulan ini ada 4 ya, 5 operasi bedah sarap Alhamdulillah 5-5 nya pasiennya hidup dan selamat pulang ke rumah Aduh luar biasa sekali nih Tenaga medis, ICU yang ada di rumah sakit peramedica berarti ya Nah berarti acuannya itu adalah apache ya bu ya Untuk presentase perbaikan atau perburukan si pasiennya ya Jadi bisa kita lihat dari sana Artinya kita punya masuk ke dalam indikator mutu juga kan Angka mortality Kematian pasien kurang dari 25% Nah itu juga kita selama ini selalu tercapai targetnya Jadi nilai skor apache yang kurang dari 25% Dengan rate 40-50 itu Tidak boleh meninggal dalam artian Kita harus membuat analisa Jika pasien ini mengalami penurunan itu karena apa Jadi nah saat ini sih Alhamdulillah tercapai Dan pasien yang prediksi datenya tinggi pun banyak yang progresnya ke arah penurunan perbaikan Jadi pasiennya sampai dengan pindah ruangan dan pasiennya pulang Oh luar biasa sekali kalau seperti ini ya Peran dan tanggung jawab tenaga medis, dokter yang ada di ruang ICU ini Sehingga pasien tersebut bisa yang tadinya dirawat di ruang ICU Bisa kembali ke kamar perawatan biasa sampai pulang Artinya kan disitu angka presentasi perbaikannya itu betul-betul luar biasa sekali ya Kenaikan kondisi pasiennya tersebut ya bu ya Sampai dia bisa dipulangkan dan mungkin ada kontrol selanjutnya gitu ya bu ya Sampai fase penyembuhannya ya Selalu, selalu kontrol Dipulangkan dari kami, kami akan kontrol gitu Dan kami, kelebihannya di kami adalah Kami juga punya program untuk semua pasien yang kami rawat di ruangan kami Akan kami lakukan visitasi pada saat pasien itu pindah ke ruangan biasa Jadi pasien sudah dinyatakan pindah ke ruangan oleh DPJP Kriterinya sudah diisi, kami akan melakukan kunjungan satu kali per hari oleh tim saya Untuk melihat progres perkembangan sampai pasien ini pulang Jadi meskipun si pasiennya sudah mutasi nih ke kamar perawatan biasa di ICU Tetap ya dari tenaga medis yang di ICU melakukan visitasi ke kamar perawatan biasa itu sampai dengan pasiennya pulang ya Jadi perhatiannya itu benar-benar luar biasa sekali ya bu ya Ya benar-benar memperhatikan dan memantau kondisi si pasien yang tadinya dirawat di ICU Sampai pulang dan bisa saja sampai nanti pasien tersebut kontrol lagi ke rumah sakit dan medis kayak luar biasa Jadi kami dampingin keluarga pasiennya sampai dia pindah ke ruangan Setiap hari kami evaluasi, kami progres, sampai kami edukasi Dari mulai mobilisasi, terus mulai dari diet sampai ke makanan Kami kolaborasi juga dengan ahli gizi gitu Untuk mempertimbangkan kebutuhan kalori si pasien harus tercukupi Pasiennya tidak boleh kurus Jadi harus terpenuhi supaya proses penyembuhannya juga lebih baik gitu Iya betul, karena kan asupan makanan si pasien yang tadinya dirawat di ICU itu Sangat mempengaruhi untuk proses penyembuhan si pasien ya bu ya tentunya Jadi ya itu tadi, jadi dari sisi tenaga medisnya Betul-betul memperhatikan dietnya si pasiennya sama asupan makanannya Sehingga kalau bisa pasiennya itu tidak boleh sampai turun berat badan ya bu ya Nah bu, sejauh ini peran dan tanggung jawab tenaga medis atau perawat di ICU itu seperti apa sih bu? Ya, jadi kami itu punya tim Tim kami itu ada kepala, kepala dari medisnya ya Keperawatannya saya sebagai supervisi setiap hari tim-tim di lapangan Nanti dari medisnya itu ada dokter KIC, konsulen kami Nah beliau itu akan berkunjung setiap pagi, setiap pagi hari Beliau berkunjung, beliau visit setelah melakukan pemeriksaan Beliau akan edukasi dengan keluarga Jadi keluarga itu akan dipanggil, akan dijelaskan proses pengobatan pasien Terapinya sampai dengan planning-planning yang akan kita kerjakan ke depan Nah itu dari segi medisnya Dari segi keperawatan kami juga punya proyek tersendiri Jadi kami akan melakukan asuhan keperawatan kepada keluarga pasien Dan pasien kami juga akan melakukan informasi edukasi setiap satu sip di pagi dan siang Jadi kami akan menginformasikan bahwa kegiatan pasien hari ini itu diapain aja Dari mulai pasien ini di mandikan, pasiennya di personal hygiene, di oral hygiene Nanti di mobilisasi, terus nanti kita lakukan chest fisioterapi Koordinasi dengan ahli terapi, dengan fisioterapinya Terus kami akan berikan makan berapa kali sehari Kami akan memberikan obat berapa kali sehari Dokter jam kunjungnya kami informasikan di reng serata-ratanya berapa kali Jadi semua informasi yang kami kerjakan di dalam ruang perawatan intensif Akan kami sampaikan setiap harinya kepada pasien Termasuk program-program yang akan medis dan keperawatan lakukan Jadi semua terinformasi ke keluarga pasien Bahkan kami pun akan mengadakan technical meeting Jika pasien ini dirawat lebih dari 2 atau 3 DPJP Kami akan melakukan technical meeting internal untuk pelaksanaan lanjutan pengobatan pasien Kalau dengan rekanan perusahaan, dengan penjamin Kami kan juga lakukan rutin jika pasien ini Dengan PIC perusahaan Dengan PIC perusahaan Jadi kami akan bekerja sama dengan MPP Kami lakukan bahwa ini akan dalam waktu perawatan lama Kita sudah tahu lah ya Case-case perawatan yang sebentar dan lama Dan memerlukan mungkin tidak sedikit untuk biayanya, administrasinya Sehingga kami kolaborasi dengan MPP Kami akan adakan untuk technical meeting dengan PIC perusahaan Terkait program pengobatan pasien Target dari kami itu seperti apa sih Target kami ke pasien ini apa Supaya perusahaan dan keluarga juga paham Terutama bagi yang rekanan perusahaan ya Begitu sih Mbak Elsa Ya pastikan kalau rekanan perusahaan itu kan Dia dari PIC perusahaannya pasti ingin memantau Lebih jauh kondisi si karyawannya ini di ICU Seperti apa ya Bu Tindak lanjutnya juga dari tenaga medis di ruang ICU Di rumah sakit itu seperti apa ya Nah berarti keluarga pasien yang memang Tidak bisa intens menunggu pasien yang dirawat di ICU itu Tetap terinformasi ya Bu Dari tenaga medis atau keperawatan di ICU Terkait terapi atau kegiatan Apa saja yang sudah dilakukan kepada pasiennya gitu ya Jadi tidak benar-benar yang Tidak mengetahui ini Karena yang tadi seperti Bu Dika katakan Dari tim keperawatan atau tenaga medis di ICU ini Akan memberikan informasi dua kali Dalam satu hari ya Di sif pagi dan siang ya Update mengenai kegiatan terapi Atau apa saja nih yang sudah dilakukan Untuk penanganan si pasien tersebut ya Bahkan mungkin jika si pasiennya akan dilakukan tindakan Akan diinfokan terlebih dahulu kan ya Kepada pihak keluarga pasien akan di edukasi Akan dimintakan persetujuannya dulu ya Bu Jadi pasien atau keluarga pasien ini terinfo Apa yang akan dilakukan nih terapi Untuk si pasien atau keluarganya tersebut Seperti itu ya Bu ya Nah tadi nih untuk technical meeting terkait update Kondisi si pasien dengan rekanan atau PIC Asuransi atau perusahaan rekanan ini Si keluarga atau istri atau suami pasien itu diikut sertakan juga gak sih Bu? Iya betul Keluarga akan dilibatkan Kalau internal kita antar pemegang pasien Antar DPJP dan tim internal untuk satu tujuan yang sama Biar tidak terjadi Isinya satu tujuan ya Satu tujuan Nah untuk rekanan perusahaan ini kami melibatkan keluarga Jadi apalagi kan keluarga ini tahu dipasilitasi oleh asuransinya Atau dipasilitasi oleh kantornya Jadi kami tetap disampaikan Sekalipun keluarga tidak memberikan atau tidak secara administratif gitu Tetapi tetap kami akan melibatkan keluarga Bahwa kami akan membicarakan ini dengan tim asuransi Atau tim dengan rekanan perusahaan Yang bekerja sama Dan beliau kita informasikan setuju Karena kan kami juga harus meminta persetujuan keluarga pasien ya Karena informasi yang akan kami sampaikan kan bukan pada keluarga inti Kepada rekanan perusahaan Dan kita harus melakukan pelepasan informasi milis Ada yang harus ditanda tanganin Betul Jadi semua apapun yang akan kita lakukan Tetap kita informasikan Keluarga menyetujui kita lakukan Keluarga pun tidak menyetujui ya Kita membuatkan surat penundaannya atau penolakannya Seperti itu Mbak Elsa Sampai pihak keluarga menyetujui ya Untuk pelepasan informasi medis pasien tersebut Jadi ini sudah disepakati dan disetuju oleh beberapa pihak yang terkait Maka kami atur waktunya dan kami sesuaikan dengan Kebutuhan dari pasien Terkait dengan kolaborasi dengan tim perusahaan atau PIC Rekanan dan dengan tim dari rumah sakitnya Baik dari keperawatan ataupun dari medisnya Karena waktunya harus sinkron ya Iya betul Nah Bu Rika biasanya pasien yang diselot di ICU ini dalam sehari itu Divisit oleh dokter DPJP nya itu berapa kali sih Bu dalam sehari? Nah kalau secara aturan atau ideal itu kan emang satu kali Tetapi untuk DPJP kami cash intensive ini Kadang bisa lebih dari satu kali ya Apalagi kalau dokternya pas ada tindakan atau operasinya full Dia kan bolak-balik terus ke pasiennya Bahkan bisa tidak terhitung Dia bolak-balik terus dia lihat pasiennya dia punya kondisinya gitu Jadi yang secara rutinnya sih setiap hari ya satu kali Cuman ada case-case tertentu yang dia harus datang berulang-ulang Contohnya ada konsultasi untuk pemasangan sentral katheter ya Untuk infusan sentral Kalau enggak ada case pasien ini case-case berat lah gitu Dokternya yang harus kebetulan juga dia sedang sambil jaga di ruang OT Jadi dia akan bolak-balik melihat kondisi pasien Kita untuk lebih mudah memantaunya gitu Oke, nah biasanya nih kalau keluarga pasien itu Boleh enggak sih masuk ke kamar perawatan si pasien yang lagi dirawat di ICUD Contoh bisa istrinya atau suaminya Biasanya boleh atau tidak sih? Boleh, jadi dari kami itu justru keluarga inti saja Yang masuk ke dalam kamar pasien Karena apa? Kami menghindari infeksi silang dari luar Karena kan pasien-pasien critical ill itu ya Tidak bisa sembarangan orang luar masuk Yang kita tidak tahu riwayatnya dengan kondisi pembesuk itu seperti apa Jadi kami antisipasi Kami informasikan di awal Pada saat kami terima pasien baru Kami panggil keluarganya kan kami informasikan di awal Bahwa yang menunggu maksimal dua orang di ruang tunggu Yang akan mendapatkan informasi Mantenan harus orang yang bertanggung jawab kepada pasien Artinya itu keluarga inti pasien Nah nanti yang berkunjung ke keluarga Ke pasien itu juga harus keluarga inti pasien Dan jika ada rekanan perusahaan atau penjamin mau berkunjung Ya kita persilahkan masuk Tetapi hanya dari kaca saja Mereka harus menggunakan masker Dan mereka harus cuci tangan Betul Karena menghindari tadi itu ya Ya, infeksi silang Jadi seperti itu Mbak Elsa Oke Nah berarti tadi untuk penanggung jawab si pasien yang direwati IC ini Apakah dari awal masuk sampai pulang itu harus satu orang yang sama Ibu Selain yang menunggu Kami kembalikan kepada keluarga Cuman tetap pada saat dokter melakukan penjelasan Kami kan sudah sampaikan ya Dokter kisaran datang jam sekian Nanti penunggu siapapun yang datang Kita akan panggil akan jelaskan Nah si penanggung jawab pasien ini akan menjelaskan ulang kepada pihak keluarga Supaya berkesinambungan dan informasinya sama Yang kami sampaikan kepada pihak keluarga Gitu, itu aja Oke Nah bagaimana sih Bu nih Menghadapi keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU Oh iya Kita emang harus ekstra-ekstra sabar ya Jadi emang namanya intensive care Artinya care-nya tuh harus tinggi Betul Jadi kami harus mengerjakan suatu hal tuh Emang dengan penuh rasa cinta dan kasih Karena selain keluarga atau pasien yang sakit Keluarga pun ikut sakit ya Betul Baik dari secara fisik ataupun secara finansial Jadi mereka akan mudah Agak sensitif Agak sensitif ya Betul Jadi sehingga kita dari awal kita perkenalan ya Memperkenalkan diri siapa aja yang akan bertanggung jawab Terus kami akan melakukan edukasi harian Terkait perkembangan asuhan pasien Dan kami akan selalu menjelaskan apapun kebutuhan yang informasi yang keluarga butuhkan Jadi akan kami penuhi gitu Jadi setiap misalkan Datang nurse ini dari Jogja Atau dari mana untuk kebutuhan Kami jelaskan kebutuhan ini untuk apa Silahkan masuk ke ruang konsultasi Kami punya ruang konsultasi ya Untuk kami untuk kolaborasi informasi edukasi dengan keluarga pasien Jadi kami lakukan nanti disana Kalau datang semuanya kebetulan bisa kami kumpulkan Silahkan keluarganya di ruang konsultasi Jika sudah datang semua silahkan kumpulkan biar kami jelaskan pada intinya Untuk program perkembangan asuhan pasiennya Seperti itu sih Jadi menghadapinya ini lebih ke cara dari tim medis di ICU ini Untuk cara penyampaian informasi terkait perkembangan si pasiennya ya Ke keluarga pasien Karena yang seperti tadi Berika sampaikan ya Pastikan karena keadaan keluarga yang sedang dirawat di ICU itu Keluarga pasien pasti akan mudah atau agak sensitif lah ya Bu Jadi ya itu pintar-pintar lah kita ya Cara penyampaian informasi terkait perkembangan si pasien tersebut Maka yang seperti Berika bilang juga Penuh dengan cinta dan ketulusan ya Ya Kayak judul lagu nih Bu jadinya Gini biasa kalau kita merawat pasien dengan rasa penuh kasih Artinya dari dalam hati kita sendiri dong Jadi kita tidak ada rasa apapun Jadi kita melakukannya itu dengan enjoy Kita dengan ikhlas dengan enjoy Jadi tidak ada yang menganjal itu ya Jadi saat kita menyampaikan apapun ke keluarga pasien itu terpancai Jadi itu benar dari dalam hati kita Jadi keluarga pasien juga kan bisa melihat bahwa Kesungguhan kita merawat dari cara kita berkomunikasi dan body language kami Kami sih lakukan seperti itu Jadi makanya insya Allah untuk pasien-pasien penunggu di ruang intensif Kami akan rangkul, kami akan berikan informasi edukasi sebisa mampu kami Sehingga pasien tidak ada pertanyaan, keluarga tidak ada pertanyaan dan mereka memahami apa yang sedang kami kerjakan di dalam untuk merawat Keluarganya yang sedang ada berada di ruang intensif kami gitu sih Oke, jadi apapun itu yang dilakukan dengan tulus dan betul-betul dengan perasaan yang plong dan penuh cinta itu insya Allah pasti hasilnya juga akan maksimal ya Bu Tentunya buat pasien dan keluarganya seperti itu ya Bu Karena kan kita juga tidak hanya memberikan informasi tapi juga kita harus memberikan motivasi semangat untuk keluarga pasiennya ya Karena kan pasti tadi lelah juga tenaga dan finansialnya kan selama keluarga atau pasiennya itu dirawat di ICU Nah, Burika kalau melihat dari awal sampai tadi akhir nih betul-betul tenaga medis yang ada di ICU itu kan sangat berperan penting ya Dalam proses perbaikan si pasien biar si pasien ini bisa yang awalnya dirawat di ICU bisa mutasi ke kamar perawatan biasa Apalagi sampai dinyatakan sembuh bisa pulang dan kontrol jalan itu kan betul-betul perannya itu sangat penting ya tenaga medis atau keperawatan yang ada di ruang ICU itu Nah, kualifikasinya ini seperti apa sih Bu kualifikasi perawat yang khusus nih untuk di ruang ICU Oh ya betul, ya karena emang ruangan kami itu berbeda dengan ruangan-ruang perawatan biasa Makanya di kita harus ada minimal masuk intensif itu orang di level kompetensi di VK2 Artinya kemampuan kompetensinya itu sama dengan tidak bisa baru ya tidak bisa perawat-perawat baru langsung masuk gitu Karena kita berhubungan dengan kritis pasien tingkat kritikal pasien yang sangat tinggi dan kita harus bekerja secara kritis gitu Untuk melihat perubahan kondisi atau penurunan kondisi pada pasien Nah, artinya jadi kita tuh kalau sahabat Lira pasti ya sudah tahu tentang jenjang gitu syarat untuk jadi perawat intensif itu seperti apa Ya minimal kita mempunyai sertifikat yang pertama itu adalah pelatihan ICU dasar, punya sertifikat BTCLS atau dia ACLS Yang ketiga adalah ICU advance atau bisa juga dengan sistem kardiofaskuler ya Mbak Elsa Oh jadi tidak cukup hanya dengan S1 keperawatan atau menurut saja ya Jadi dia tetap harus ada sertifikat pelatihan-pelatihan seperti yang tadi Bu Rika sampaikan ya Karena memang peran dan tanggung jawabnya itu betul-betul penting sekali di ruang ICU ini ya Bu ya Sehingga memerlukan kualifikasi khusus lah ya Bu untuk bisa menjadi seorang tenaga medis atau perawat di ruang ICU ini ya Betul Oke, sahabat Lira sedikit banyak kita sudah mendapatkan banyak informasi nih ya dari Bu Rika sebagai supervisor unit critical di rumah sakit Lira Medica Oke, makasih banyak nih Bu Rika atas informasi dan wakilnya Iya, semoga bermanfaat buat sahabat Lira semua Iya, oke sahabat Lira, see you next time ke podcast selanjutnya Daaah